Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue, Apang65 di channel Youtube Jadi hari ini gue ngajak teman-teman untuk main Pasatul Curug di kawasan Jawa Barat Itu udah naik motor, tadi sekitar 4 jam Terus sekarang kita harus melewati sebuah lembah Dimana lembah ini akan mengajak kita menuju surga Surga apakah itu? Nantikan nanti Wah hari yang indah Hari ini hari Senin saya mengajak beberapa teman untuk jalan-jalan menikmati udara segar Tujuan kami tidak salah tidak bukan adalah mengunjungi salah satu kawasan wisata yang sedang naik daun di wilayah Jawa Barat Saya sedikit terinspirasi dari beberapa foto-foto dan juga video perjalanan teman-teman di Instagram Yang menggunakan jalur yang sedang naik daun Jadi jalur yang saya maksud adalah jalur Loji atau Ciletuh Sebelum menuju Loji kita harus melewati jalur Cikidang Cikidang merupakan jalur utama menuju Pelabuhan Ratu yang terletak di Provinsi Jawa Barat Jalannya begitu menarik Banyak sekali tikungan, banyak sekali tanjakan dan juga tentunya banyak sekali turunan Kawan saya yang menggunakan motor Suzuki TS tahun 1978 Beberapa kali mejus motornya Jalur ini cukup menampilkan fenomena alam yang cukup menarik Dengan cuaca yang sangat panas sehingga mengajak kami untuk membuka botol bir yang sudah kami dinginkan selagi perjalanan Bagaimana cara meninginkannya? Entahlah Nah kalau kita sudah melewati jembatan biru ini Artinya kita sedikit lagi masuk di wilayah Loji Jalur Loji Ciletuh adalah jalan yang baru saja diciptakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Jalan sepanjang 23 km ini menghubungkan Loji dengan Puncak Dharma Jalan ini diciptakan pemerintah untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di ujung genteng Perjalanan kami cukup lama Kami berangkat dari Jakarta pukul 4 subuh Dan sampai di Cikidang itu sekitar pukul lupa Perjalanan saya bersama teman saya kali ini benar-benar memberikan saya sebuah kenangan yang sangat manis Bagaimana tidak kesabaran, antusiasme, dan juga adrenalin menyelimuti indahnya perjalanan kami Yang diselimuti oleh 4 musim Musim panas, musim hujan, dan musim dure Sampai jalur Loji kami benar-benar menikmati hitamnya aspal yang sangat mulus Dengan tanjakan dan turunan yang terjal Dan juga tikungan yang memiliki pemandangan kanan dan kiri yang sangat cantik Saya sangat menyarankan teman-teman untuk mencoba jalur ini Sebelum musim lebaran nanti jalannya jelek lagi Saya mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu curug yang paling fenomenal di kawasan Pelabuhan Ratu Curug tersebut adalah Curug Cikasso Untuk mencapai Curug Cikasso, kita harus berkendara 110 km dari kota Sukabumi Atau sekitar 70 km dari Pelabuhan Ratu Kondisi jalan menuju air terjun yang cantik ini juga cukup menyulitkan Nah, makanya teman-teman harus naik perahu dan harus membayar retribusi Curug yang mempunyai nama lain, yaitu Curug Luhur ini Terbentuk dari 3 titik air terjun yang berdampingan dalam satu lokasi Dimana di bagian bawah air terjun itu ada kolam yang airnya warnanya hijau ke biru-biruan Perjalanan ini memberikan saya sebuah makna bahwasannya negara Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat cantik Kalau bersih dan masyarakatnya nggak buang sampah sembarangan Jadi mari bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan agar pariwisata Indonesia bisa terus jaya Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah memberikan like dan sudah subscribe Saya sangat apresiasi Semoga apa yang teman-teman lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita semua Akhir kata, wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasjong Terima kasih telah menonton!